selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang hadir di ruang virtual ini kita kembali lagi di diskusi publik ini edisi Ngabuburit dari Megawati Institute dan pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang nasionalisme Islamisme dan Maksisme dimana tulisan Bung Karno pada tahun 1926 itu menjelang satu abad rasa-rasanya tulisan tersebut memang masih begitu relevan untuk kita diskusikan sampai saat ini bahkan kalau kita membaca sejarah pergerakan Indonesia terutama rujukannya dari Takashi Shiraishi itu ada yang namanya zaman bergerak dalam zaman bergerak itu kita bisa melihat bahwa tiga ideologi yang ditulis oleh Bung Karno itu memang saling menutupi satu sama lain walaupun Bung Karno sendiri dalam tulisannya itu memaparkan ada semacam sinisme antara satu ideologi dengan ideologi lain maksudnya kalangan nasionalis juga sinis memandang Islam lalu juga kalangan Islam memandang sinis kaum Maksis dan juga kaum Maksis memandang sinis kalangan Islam dan kalangan nasionalis nah pada sore ini edisi Ngabuburit ini kita akan berbincang bersama tiga dan empat pemantik yakni disini sudah hadir Pak Marbawi Katon Bang Marbawi ini merupakan Kepala Departemen Politik Megawati Institute lalu juga ada Bapak Jerry Marmen PhD merupakan dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta lalu bersama kita juga sudah ada intelektual muda lah kira-kira itu ada Reno Koconegoro peneliti Sigma Pi yang juga mendalami pikiran-pikiran Bung Karno bahkan terlibat aktif ketika kami merancang bulan Bung Karno biasanya kita peringati pada bulan Juni setiap tahun tentu saja bersama kita juga sudah hadir Bapak Arief Budimanta yang nanti akan ikut sama-sama meramaikan edisi Ngaboburit kita untuk mempertajam apa namanya diskusi kita dan juga untuk memperkaya perspektif dari bincang-bincang sore hari ini saya kira saya tidak perlu lagi berpanjang lebar ini Bang Bawi nanti saya akan minta Bang Bawi duluan ya karena Bung Karno tadi izin mungkin setelah Bang Bawi atau setelah Pak Jerry nanti katanya silakan Bang Bawi saya ingin mempersilahkan Bang Bawi untuk memberikan perspektif tentang nasionalisme islamisme dan maksisme silakan Bang Bawi terima kasih mas didat atas pengantarnya dan juga kesempatan pertama untuk saya saya teman-teman semua Cip Pak Arief Budimanta Pak Jerry Mas Reno dan ini ada beberapa teman yang saya kenal ini seperti Mas Hariko dan lain-lain saya barangkali hanya akan meng-highlight beberapa bagian-bagian yang penting untuk kita bahas atau kita bicarakan sore ini begitu dan kira-kira yang masih relevan untuk kita kaitkan dengan kondisi kekinian gitu tapi sebelum sebelum nanti kita refleksi sedikit tentang apa ya kontekstualisasi tulisan ini di zaman kekinian barangkali saya ingin ingin menyajikan beberapa hal tentang tulisan tersebut yang bagian-bagian tertentu di dalam nasionalisme, islamisme, dan marsismenya masih bisa kita gunakan mungkin sedikit latar sejarah tadi Mas Gida sudah menyampaikan ya di buku Takashi Siraisi di zaman bergerak memang ada pembahasan tentang perpecahan dan upaya persatuan golongan-golongan itu sekaligus sinisme yang dikembangkan oleh masing-masing golongan terhadap golongan lainnya tulisan ini muncul tahun 26 tetapi kita tidak tahu bulannya bulan apa begitu di terbitan suluh Indonesia muda tahun 26 jadi Bung Karno kira-kira umur 25 tahun nah di dalam otobiografi Bung Karno penyambung lidah rakyat dikatakan bahwa Bung Karno pada dasarnya cukup matang atau sudah matang dalam posisi ini sehingga sudah saatnya kemudian mendirikan satu pergerakan baru yang setahun kemudian kan menjadi PNI jadi tulisan nasionalisme, islamisme, marsisme itu yang terbit 26 di umur 25 tahun di dalam otobiografi dikatakan ini sudah matang ini puncak-puncak pikiran setiap paham setiap golongan yang kemudian diambil saripatinya intisarinya oleh Bung Karno dan dipers gitu ya difusikan jadi satu kekuatan untuk mencapai insya merdeka nah waktu itu memang pengaruh partai nasionalis kita anggaplah protopartai nasionalis ya indisipartis atau nasional indisipartis itu memang merosot karena tokoh-tokohnya di asikkan seperti Cipto Mangun Kusumo, Suardi Surya Diningrat dan Dues Dekar gitu dan juga beberapa tokoh yang lebih moderat nasionalis lebih moderat seperti Sutomo itu bisa kita baca tulisan-tulisan nasionalisme awal ini yang baru begitu ya bukan nasionalisme yang kolot begitu di buku yang buku Savitri kalau tidak salah pemikiran nasionalis Indonesia itu beberapa tokoh bisa kita baca dan Bung Karno memang juga menyatakan bahwa pikiran nasionalismenya banyak dipengaruhi oleh terutama oleh Cipto Mangun Kusumo juga merosotnya pengaruh syarikat Islam atau partai syarikat Islam karena politik kooperasi dengan Belanda jadi karena kooperasi dengan Belanda pengaruhnya merosot dan juga terjadi perpecahan perpecahan di dalam baik antara S.I. Merah dengan S.I. Putih maupun sesama S.I. Putih gitu ya yang kemudian pecah lagi menjadi gerakan penyadar lalu ada Kartus Wiru dan seterusnya lalu kaum Marsis yang waktu itu masih banyak bergabung dengan syarikat Islam yang kemudian dikenal sebagai syarikat rakyat juga masih kecil ya ada PKI masih kecil jadi waktu itu memang terjadi lemahnya persatuan antar golongan kira-kira gitu Mas Jidak nah setahun kemudian Bung Karno mendirikan PNI sebagai pengejawatan pikiran 1926 ini kan di tulisan nasionalisme Islami Marsisme itu di Bung Karno mengatakan bahwa perlu ada mahatma persatuan ini gitu kan pemimpin persatuan ini saya nangkep kira-kira ya beliau lah jadi mahatmanya itu jadi pemimpinnya itu nah di awal tulisan ada beberapa poin yang saya ambil frasa-frasa utama ya Indonesia muda memang tidak ada keterangan Indonesia muda di awal ini tapi kalau kita baca di sekujur tulisan kita akan ketemu lawannya Indonesia kolot kolot itu ya anti-persatuan yang picik yang tadi sinis gitu nah itu kolot tuh Mas Jidak itu sinis picik mentingkan golongan sendiri mau menang sendiri perpecahan itu kolot sehingga apa namanya kontras antara Indonesia muda Indonesia kolot itu bisa baru kita temukan setelah kita membaca seluruh tulisan kira-kira begitu nah untuk apa ya untuk melawan kolonialisme ya kolonialisme barat lah imperialisme barat yang intinya kolonisasi itu adalah perebutan rezeki maka perlu adanya Indonesia muda ini gitu jadi muda ini bukan muda umur ini bukan muda biologis ini muda muda semangat muda spirit atau Indonesia progresif lah begitu yang ditandai dengan perlunya persatuan golongan-golongan itu untuk mengusir kolonialisme yang intinya adalah perebutan rezeki itu gitu ya jadi perspektifnya adalah kita Indonesia kita bangsa terperintah gitu kalau bahasanya Tirtuar di Kusumo Tirtuar di Surya itu atau bangsa terjajah ini perlu merebut rezeki kita ini yang saat ini dikuasai oleh kolonialis gitu nah untuk itu perlu persatuan ini semua jadi ada banyak istilah untuk isme-isme ini disebut sifat haluan gelombang ombak taufan azaz paham roh gitu saya anggap Bung Karno menyamakan arti ini semua jadi untuk memberikan tekanan sebenarnya bahwa ideologi ini isme ini sangat sangat penting dan telah hidup lama real di tengah masyarakat kita gitu jadi bukan sesuatu alam hayal isme ini bukan suatu alam hayal dunia idealistis gitu tetapi dunia historical materialistis ada di tengah masyarakat dan selama ini juga sudah berjuang mati-matian gitu sudah mengorbankan nyawanya juga begitu sudah bertarung untuk melawan kolonialisme itu jadi bukan khayalan Bung Karno untuk menyatakan isme-isme ini tetapi suatu realitas sosial yang tidak bisa dinafikan dan itu tidak bisa juga di dibuang begitu ya karena perbedaan paham lalu kita singkirkan kita ingin menang sendiri nah itu jadi disatukan sebagai satu roh persatuan isilah roh persatuan kapal persatuan roh rakyat istilahnya memang apa ya menggetarkan apa namanya memberikan semangat yang luar biasa bagi kita bahwa dalam memandang ismu-ismu yang berbeda ini kita sebenarnya harus mudah bukan kolon nah siapa tokoh yang disebut oleh Bung Karno jadi Cokro Aminoto barangkali itu untuk islamisme gitu Mas Tidak prominennya lidernya gitu cipto mangun kusumo untuk nasionalisme semaon untuk marsisme prominennya lidernya terutama untuk di masa-masa awal nah ini bisa kita baca kembali di otobiografi juga demikian jadi tiga tokoh ini kemudian tiga ismu ini atau tiga faham ini menjadi menjadi matang gitu di tangan Bung Karno matangnya bukan karena Bung Karno kemudian apa ya merevisi isinya atau membuat sesuatu yang baru terhadap masing-masing ismu bukan itu sebenarnya matangnya adalah ini perlu ini bisa dipersatukan ini bisa sahabat bersahabat gitu istilahnya ini bisa di dijadikan satu untuk melawan kolonialisme imperialisme saya kira sehingga kebaruannya disitu bahwa yang diungkap Bung Karno tentang Islam ya tidak jauh berbeda dengan apa yang ditulis oleh Cokro Amin atau di buku Islam dan Sosialisme maupun di apa namanya yang selalu digasampaikan oleh Jamaluddin Afghani perlunya bangsa-bangsa muslim itu membebaskan tanah airnya misalnya kan tidak jauh berbeda atau cipto mangun kusumo juga tidak jauh berbeda bahwa apa namanya persatuan nasional kemerdekaan nasional pendirian nasional itu harus melepaskan diri dari penjajahan ketidakjauh berbeda atau semaun dengan masisme seperti historikal materialisme dan seterusnya jadi kalau di masing-masing isme relatif tidak jauh berbeda yang yang muda atau yang yang baru itu adalah persatuannya disebut dengan spirit of Asia roh Asia jadi beda isme-isme ini di Eropa sana isme nasionalisme di Eropa beda dengan di timur atau di Asia islam di barangkali di islam di apa namanya yang dipahami di yang call out misalnya berbeda dengan yang diinginkan oleh ya Bung Karno begitu juga masisme ini di awal tulisan kita lihat sekarang satu-satu Bung Karno selalu mengutip dua orang ini Bauer atau Bauer dan Renan ya saya kira kita bisa baca lagi juga di pidato 1 Juni itu sama dulu kita familiar dengan istilah senasib sepenanggungan gitu ya Mas Dida ya ya sebenarnya kita dulu mengalami riwayat hidup yang sama kira-kira sebagai satu golongan bangsa suatu golongan rakyat dan nanti kita juga ingin hidup bersama lagi gitu tapi di pidato 1 Juni itu ditambah oleh Bung Karno ada geopolitik jadi hidup bersama itu riwayat bersama itu dijalankan dalam suatu geopolitik yang yang jelas gitu misalnya geopolitik Indonesia Nusantara ada geopolitik Asia Timur ada geopolitik India dan seterusnya yang bisa dipelajari karakteristiknya yang membedakan dengan geopolitik yang lain nah itu paling tambahannya tetapi semangat hidupnya adalah substansinya adalah keinginan hidup bersama jadi nasionalisme itu bukan nasionalisme ras atau biologis tetapi sifat sosiologis gitu nasionalismenya juga bukan kopi dari barat saya kira ini sering sering sekali diulang oleh Bung Karno sehingga kita tidak terjebak kepada cawkinisme, jinggo nasionalisme, dan seterusnya Bung Karno juga sering mengutip Gandhi nasionalisme yang berperi kemanusiaan atau juga sering mengutip Sun Yatsen nasionalisme yang juga berperi keadilan sosial gitu jadi banyak yang dikutip oleh Bung Karno dan kaum nasionalis ini bisa kerjasama dengan Islamis gitu misalnya di India begitu contohnya di India antara Gandhi dengan Islamis Muhammad Ali dan lain-lain gitu China ini masih dikutip oleh Bung Karno nasionalis kuomintang di China dengan komunis China nanti kita lihat di akhir sebenarnya kerjasama-kerjasama ini konteksnya pra kemerdekaan lalu bagaimana pasca kemerdekaan apa masih bisa kerjasama atau tidak nanti bisa kita lihat data-data terakhir di Indonesia nasionalisme dan Islamisme itu sama-sama melawan kapitalisme kolonialisme dan imperialisme barat kan yang dijajah juga orang Islam ya sebutlah misalnya mayoritas begitu dan mereka ini juga bangsa Indonesia ingin membebaskan tanah air Indonesia jadi disebut juga nasionalis ingin melepaskan diri dari penjajahan asing nasionalis dan ingin juga hidup dengan tata cara Islam kemudian disebut nasionalis tetapi pada dasarnya orang Islam yang ada di Indonesia adalah orang Islam yang sama yang nasionalis yang tidak ingin dijajah kembali kan gitu prinsipnya bagaimana dengan Islamisme Jamlunin Afghani dan Abduh ini dua orang yang terus dikutip oleh Bung Karno yang dikatakan selalu mengkhutbahkan kebangkitan bangsa-bangsa muslim dari rasmi barat harus kuat Tauhidnya kita kenal kemudian api Islam ambil apinya jangan abunya akan kemudian difrasakan dari mengutip juga Cokro bahwa Muawiyah yang memadamkan api Islam itu dengan dan mendirikan monargi Raja Muawiyah jadi kalau Pramuawiyah dianggap itu lebih sesuai dengan api Islam itu Muawiyah inilah pemadamnya ini pendapat Cokro yang dikutip oleh Bung Karno Islam yang sejati tidaklah tidaklah mengandung azaz antinasionalis dan tidaklah bertabiat antisosialistis dikata Bung Karno Orang Islam kalau tinggal di Darul Islam ya harus bertanggung jawab terhadap tena airnya ini sebenarnya bisa kita kutip banyak ayat Al-Quran tentang ini Mas Dida orang pesantren tahu ini lalu misalnya ya untuk kesamaan dengan Marsis antara riba dan service value kan sama sama-sama dilarang gitu mirwardi itu service value kalau nggak salah terjemahannya itu jadi kelebihan kerja buruh itu diambil lebih banyak oleh majikan ketimbang dikembalikan kepada si buruhnya nah di Afghanistan juga ada kerjasama antara kaum Islamis ya dan nasionalis dalam apa namanya di sana maksudnya ada Islamis dan Marsis yang kemudian mereka bertarung satu sama lain ya ini contoh perpecahannya ya ada pertarungan satu sama lain di zaman itu yang kemudian kaum Islamisnya mendapat backup dari Amerika yang akhirnya menjadi berkuasa lah seperti sekarang oke ini Islamisme Marsisme Bung Karno melihat bahwa Marsis itu ingkar istilah ingkar ini unik terhadap gerakan yang berhaluan nasionalis dan Islamis Islamis itu menurut Islamis Marsis Marsis itu anti-agama menurut nasionalis Marsis tidak independen bagian dari negara asing ya waktu itu bagian dari Soviet kira-kira gitu bagian dari komenten tapi kata Bung Karno kalau buruh ingin bangkit maka perlu punya negara merdeka dulu jadi perlu jadi nasionalis dulu atau perlu kerjasama dengan nasionalis karena toh yang dijajah ini juga kaum Marsis atau kaum buruh gitu sama orang buruh yang sama ya orang Indonesia juga orang nasionalis kira-kira begitu nah substansi perjuangan Marsisme dan Islamisme sama menghilangkan pengisapan sekaligus sekalipun metodenya berbeda Islamis di Asia sama kondisinya dengan Marsis sama-sama terjajah adanya di bawah tidak bisa disamakan dengan kaum agama di Eropa yang di atas jadi Bung Karno mengatakan bahwa ya tidak tepat jadi Marsis itu memusuhi agama di sini di Indonesia ini kalau di Eropa ya tepat karena kaum agamawan di sana mendukung kelas atas mendukung berjuasi mendukung kapitalisme gitu kalau di Indonesia sama-sama melarannya gitu sama-sama terjajahnya loko anti agama sedangkan agama ini di sini penting untuk mengusir penjajah nah terakhir ini gimana sebenarnya formasinya ya kemudian ya 20 tahun kemudian setelah tulisan itu keluar dulu kita ada panitia 9 kalau dibagi rumusnya kayak sepak bola ini 144 Bung Karno yang meletakkan dirinya di atas nasionalis dan di atas Islamis kira-kira gitu Bung Hatta, Yamin, Subarjo, Maramis ya kalau tidak salah ya Mas Jidah ya itu nasionalis yang Islamnya Abi Gusno, Agus Salim, Waid Hashim dan Karbusakir yang Islam Panitia 9 kan bukan bentukan resmi BPUPKI bentukan Bung Karno sendiri yang kemudian diakui oleh BPUPKI jadi bukan bentukan Jepang ini, Panitia 9 bentukan bangsa Indonesia ini nah persoalan yang sama masih berlanjut terus-menerus sebenarnya di situasi kan sama juga masalahnya Islam atau Islamis versus nasionalis dasar Islam, dasar Pancasila win-win solution-nya dekret Pancasila yang dijual piagam 22 Juni yang ada syariat Islamnya jadi nggak bisa di saling menyisihkan satu sama lain nah bagaimana di luar kasus yang sama dulu kerjasama India kan dulu nasionalis kerjasama sama Islam sekarang nasionalis Hindu berkuasa Islamnya sudah mulai mengalami persekusi Afghanistan, Islamisnya yang berkuasa Marsisnya kalah, nasionalisnya kalah Cina, Marsisnya berkuasa, kumintangnya kalah jadi kalau pasca merdeka kayaknya salah satu gitu bagaimana Indonesia nasionalis berkuasa ya dulu nggak dulu jaman kita sebutlah jaman demokrasi parlementer ya Masyumi pernah berkuasa PNI pernah berkuasa jaman demokrasi terpimpin semuanya berkuasa nah sekarang bagaimana kalau disebut cebong itu nasionalis terus kalau disebut kampret atau kadrun itu islamis jadi kita ini masih muda apa kembali kolot ini Mas Dinda kira-kira begitu sebenarnya jadi makna utamanya seperti itu nah kita apakah bisa menjadi saya sebut negara ini India, Afghanistan, Cina ini karena dicontohkan di dalam tulisan ini loh ya kita bisa cari contoh negara lain jadi di dalam tulisan ini Bung Garo mengatakan bahwa nasionalis dan islamis di India itu bisa bersatu untuk mengusir Inggris Afghanistan juga begitu Cina juga begitu dulu untuk mengusir Jepang tapi kan pasca kemerdekaan atau sekarang lah begitu hasil akhirnya sekarang ini karena perkembangan perjalanan sejarah nasionalis itu berkuasa di India BJP terus Afghanistan, Taliban, Islamis berkuasa Cina ya partai komunis berkuasa atau kita sebut mahasis berkuasa nah apakah kita akan mengambil jalan monolitik seperti itu atau tidak kalau kita baca dalam perjalanan sejarah kita kan ternyata nggak bisa ada trend off gitu ternyata tidak ada yang terlalu kuat itu dibuktikan dengan hasil-hasil pemilu kan golongan ini tidak ada yang lebih 50% atau partai-partai golongan ini tidak ada yang bisa melebih 50% suara nasionalis suara partai nasionalis kalau dikumpulkan ya nggak sampai 50% suara partai Islam kalau dikumpulkan juga nggak bisa nggak sampai 50% jadi tidak bisa dominant party yang kemudian menjadi penguasa sendirian akibatnya apa kalau ada yang mencoba golongan ini mencoba berkuasa sendirian ya trade-off entah di berontaki entah dijatuhkan entah di dilawan begitu sehingga tidak tenang kita berbangsa dan bernegara nah ini pertanyaan kita ke depan apakah model India Afghanistan dan Cina ini yang akan terjadi atau atau model ya model 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 founding fathers model panitia 9 model dekrip 59 gitu ya model gotong royong dimana nasionalis yang berkuasa tapi merangkul Islam dan merangkul marsis atau elemen-elemennya yang marsis begitu kan elemen-elemen marsis yang sekalipun formali partai komunis Cina eh sorry partai komunis Cina sudah dilarang tapi marsisme sebagai spirit seperti yang di dikatakan oleh bukan tulisan ini seperti matematik stories kandilan sosial dan seterusnya masih tetap ada ada yang menggunakannya nah pembelahan politik yang kemarin terjadi 2017 2014 2017 2019 kan kira-kira pembelahannya antara nasionalis versus Islamis begitu kalau mau disederhanakan ya tetapi ini masih bisa kita 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 telah gitu tidak tidak harus seperti itu karena prinsip dari atau warisan prinsipal dari funding fathers kan gotong royong kekeluargaan persatuan gitu kebersamaan bukan winner takes all jadi win-win solution gitu jadi itu warisan yang bisa kita tangkap gitu karena tidak ada kekuatan golongan ini yang secara sendirian melampaui 50% faktanya seperti itu tidak ada bisa melampaui 50% setidak-tidaknya dari suara elektoral nah apakah nanti misalnya 2024 cebong lagi lawan kampret gitu cebong lawan kadrun atau kemarin ada partai yang katanya nasionalis menyebut pihak lain kadrun gitu saya kira kalau ada partai seperti itu ya partai partai kolon bukan partai muda nah lalu kalau misalnya pilihan kita adalah Indonesia ini Indonesia gotong royong Indonesia kekeluargaan bukan Indonesia perjuangan kelas bukan Indonesia monopoli golongan ya yang sudah berjalan kurang lebih tujuh puluhan tahun ini kalau kita yakin bahwa jalan Indonesia kekeluargaan Indonesia gotong royong Indonesia kebersamaan ini atau Indonesia persatuan ini bisa menjadi bisa menjadi alat kembali untuk kemerdekaan jilid 2 lah kita sebut bukan bukan cuma kemerdekaan politik empat lima tetapi kemerdekaan seutuhnya ya merdeka politik ekonomi dan juga budaya kalau kita yakin itu kenapa tidak ini kita teruskan kenapa harus terjadi pembelahan kalau misalnya pembelahan ini terus menerus ya nanti kita pilihannya jadi India misalnya atau jadi Afganistan atau jadi Cina itu pilihannya pilihan akibat pembelahan yang secara kasar atau kita pilihan Indonesia nah ini ada beberapa contoh yang bisa kita kita telah saya kira itu dulu pengantarnya Mas Dida poin-poin di tulisan ini tentu ada bagian-bagian yang bisa kita kritisi gitu ya di dalamnya karena maklum zaman tentu saja ini 2026 kan 100 tahun tulisan ini tapi kalau kita lihat perjalanan kesejarahan Indonesia kita maka membaca ini menjadi penting membaca kembali ini jadi menjadi penting setidak-tidaknya kok ya nggak terlalu jauh ininya berancaknya kita ini sehingga kita sulit untuk maju jadi mari kita mudahkan kembali Indonesia kita terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bang Bawi terima kasih atas pengaparannya layarnya sudah bisa di-stop benar tadi sudah kita dengarkan dari Bang Bawi ya apa saja poin-poin pokok dari tulisan Bung Karno yang pada tahun 1926 tadi juga sebenarnya Bang Bawi sudah memetakan ya yang dari kelompok nasionalisnya itu ada Cipto Mangun Kusomo lalu juga dari kelompok Islam kelompok Islamis itu ada Haji Umar Syed Cokra Minoto dan yang dari Maksis itu ada Semaon tiga tokoh ini tentu saya tiga tokoh pergerakan ya Cipto misalnya ya punya tulisan-tulisan misalnya karya-karya Cipto dia menulis sebagai dokter juga punya esai-esai terkait dengan nasionalisme dan itu juga terekam oleh lagi-lagi Takashi Shiraishi terutama tentang perdebatannya dengan Suttatmo tentang nation lalu juga Haji Umar Syed Cokra Minoto tentu saja Islam dan Sosialisme dan Semaon itu tokoh yang sangat diperhitungkan juga di era pergerakan selanjutnya saya ingin ke saya sebenarnya ada pertanyaan ke Bang Bawi tapi saya pikir nanti deh saya simpan dulu nanti saya ingin ke Bung Reno dulu Bung Reno apa kabar? sudah sehat kah? tes suara sudah masuk? masuk-masuk baik tadi Bang Bawi sudah menjelaskan beberapa poin pokok sebenarnya belum semua ya Bung Reno cuma kalau Bung Reno saya pikir tadi juga Bung Reno kan menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Bawi tentu saja ada bagian-bagian yang lain yang belum disampaikan oleh Bang Bawi nah kira-kira Bung Reno bisa menyampaikannya lah dengan terutama soal relevansi dan juga apa namanya kontekstualisasi ide-ide dari Bung Karno itu sendiri silahkan Bung Reno baik terima kasih untuk kesempatannya Mas Jidah mohon maaf tadi ada persoalan sedikit selamat sore Mas Jidah Pak Jerry Bang Bawi Pak Tanya Risaan kalau ada Pak Arifu Dimanta juga serta teman-teman yang hadir di libur pertama kali ini ya jadi memang ini libur panjang pertama dan banyak orang mudik ya setelah setidaknya dua tahun tidak mudik ke kampung halaman saya ingin membagikan sedikit apa yang sebetulnya refleksi dan pandangan ya terkait dengan tulisan Bung Karno yang usianya hampir satu abad ini kira-kira begitu Mas Jidah mungkin saya izin saya screen mungkin langsung di pertama ya jadi saya ingin menyampaikan bahwa tulisan nasionalisme Islamisme dan Maksisme ini itu secara apa ya bu grafi gitu ditempatkan di halaman pertama dari di bawah bendera di bawah bendera revolusi yang jilid pertama artinya dari seluruh kumpulan tulisan maupun kumpulan pidato kalau di bawah bendera revolusi jilid pertama kan itu kumpulan tulisan sedangkan yang jilid kedua kan kumpulan pidato tiap 17 Agustus itu dari seluruh magnum opusnya daripada Bung Karno itu yang pertama adalah tulisan ini jadi memang ini landasan dari kira-kira perasan dari banyak pikiran Bung Karno ke depannya nah nasionalisme Islamisme dan Maksisme ini kemudian dipraksiskan oleh Bung Karno melalui nasakom kira-kira begitu di era 1959 pasca deket presiden untuk mempersatukan tiga gelombang pergerakan atau basis sosial masyarakat yang saat itu sedang kuat-kuatnya dan sedang runcing-runcingnya kira-kira begitu lalu nasionalisme Islamisme dan Maksisme ini juga terbit di kira-kira Koran ya seluruh Indonesia muda tahun 26 ketika beliau masih milenial nah jadi refleksi sekarang ya apakah misalkan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menemukan tidak usia-usia milenial ini yang mampu menulis tulisan yang begitu dalam kutipannya juga luar biasa artinya mengutip banyak pemikir-pemikir sosial ekonomi yang terkemuka di dunia internasional dalam konteks tahun itu ya tahun ketika belum ada Google kira-kira begitulah belum ada skopus kira-kira begitu untuk kita akses dengan mudah tetapi sekarang kita agak sulit ya menemukan usia milenial setidaknya apalagi Gen Z yang mampu menulis tulisan yang begitu dalam dan bernas seperti yang dilakukan oleh Bung Karno sama hampir 100 tahun yang lalu jadi kalau refleksi pertama menurut saya ya kualitas daripada sumber daya manusia ketika era itu mampu melahirkan sosok seperti Bung Karno dan saat ini apakah ada kira-kira pemikir muda gitu kira-kira anak muda yang yang berpikir begitu dalam gitu selain pikiran-pikiran apa ya apa namanya oportunistik jangka pendek lah kira-kira begitu kemudian yang kedua jumlah katanya itu 7500 kata sekitar 482 kalau tidak salah tepatnya nah kira yang ini kritik untuk misalnya stamina kita dalam membaca maupun menelan tulisan kira-kira begitu adakah sekarang tulisan-tulisan yang 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 publis ya koran majalah yang berani untuk menampilkan tulisan hingga 7500 kata nah ini kan ada konteks masyarakat ketika itu artinya masyarakat ketika itu lebih permisif lebih lebih memiliki stamina literasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang terlebih di era digital ini sekarang kan kita lebih lebih ramai dan ribut dalam persoalan kata-perkata kemudian kalimat-kalimat pendek di Twitter kira-kira begitu tidak 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 meributkan sebuah tulisan yang yang luas yang komprehensif yang dalam membahas suatu hal ya dan koran-koran sekarang kan ya kolom opini mungkin hanya sekitar 750 kata sampai 1200 artinya stamina literasi masyarakat kita sekarang itu jauh berbeda dengan stamina literasi pada masa era sebelum yang mungkin jauh sebelum kemerdekaan republik ya kira-kira begitu kemudian kaum mudanya juga Bung Karno kan mendirikan Persatuan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi PNI itu juga di usia-usia milenial dan ternyata bukan cuma Bung Karno Cipta Mahon Kusumo, Dr. Cipta Mahon Kusumo juga sama dengan Dispartis pada 26 tahun bahkan Mas Maon itu mendirikan Partai Komunis India yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia itu pada 21 tahun jadi refleksi pertama mungkin saya ingin menempatkannya terkait dengan konteks-konteks tulisan juga sosok pada saat tulisan ini hadir di tengah-tengah masyarakat kemudian yang kedua adalah terkait dengan spirit ya daripada tulisan itu yang pertama Bung Karno menekankan bahwa tidak boleh habis-habis ikhtiar menjalankan kewajiban ikut mempersatukan gelombang-gelombang yang tadi itu yang tiga itu jadi bahwa iya dalam semua masa kan memang sulit ya untuk mempersatukan seluruh gelombang yang berbeda itu artinya kita tidak boleh putus asa lah singkatnya kan begitu bahwa ini pasti akan melelahkan dan menempuh jalan yang panjang kemudian tadi juga sudah disingung oleh Bang Bawi terkait dengan Roh tapi saya ingin melihatkan bagaimana tulisan di era itu juga memberikan sebuah abstraksi yang luar biasa mampu menarik suatu kejadian yang empiris di lapangan kemudian ditarik dengan abstraksi melalui kata-kata yang spesifik dan indah lah kira-kira begitu dengan kata-kata roh-roh itu kan sesuatu yang menjadikan raga ini hidup ya kira-kira ini yang menentukan apakah raga ini hidup dapat berjalan dapat beraktivitas itu kan rohnya ini jadi spirit dari seluruh gerakan-gerakan yang ada dan tulisan ini kemudian mempertanyakan ya apakah misalnya nasionalisme itu dapat dirapatkan dengan islamisme yang pada hakikatnya bersifat perjuangan internasional lalu islamisme apakah dapat bekerja bersama-sama dengan nasionalisme yang mementingkan bangsa sedangkan marxisme itu juga mengejar materialisme kira-kira begitu jadi dia Bung Karno mencetokkan bagaimana misalnya Budi Utomo ya yang begitu sabar halus mementingkan Totokromo organisasi Jawa pada waktu itu apakah bisa berjalan beringan gitu dengan partai komunis Indonesia yang sepak terjalannya begitu itu radikal lah kira-kira begitu ya begitu tajam sampai hantam-hantaman kira-kira begitu nah lalu kunci menurut Bung Karno adalah dapat melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India yang juga menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda ada pihak Hindu kata Bung Karno ada pihak Parsi ada pihak lain pidaksih dan jumlah yang harus dipersatukan juga jauh lebih besar misalnya Bung Karno mengambalkan 300 juta jumlah yang harus disatukan oleh oleh Gandhi dan apa landasan persatuan itu ya inklusivitas bahwa tidak ada yang dikecualikan siapapun juga jadi tidak perlu kemudian bagi Bung Karno itu nasionalis yang kaum nasionalis itu berupa paham menjadi Islamis atau Maksis kemudian begitu juga tidak perlu menyuruh Maksis itu Maksis dan Islamis menjadi nasionalis tetapi ada satu tautan yang sama ya atau benang yang dapat ditarik bersama dari tiga golongan itu yang kuncinya adalah keinsyafan nah ini ini kan kata-kata yang juga kita tidak pernah temukan lagi di dalam tulisan-tulisan terutama pasca reformasi satu kata yang mungkin lebih dalam dibandingkan dengan kesadaran adalah suatu keinsyafan akan mempatah rukun membikin sentosa dan saya rasa banyak bukti ilmiah ya di berbagai jurnal yang menyatakan bahwa bagaimana sebuah bangsa yang relatif pembelahannya tidak terlampau dalam mampu bergerak lebih lebih gesit misalnya Amerika Serikat sendiri kan pasca menyelesaikan persoalan pembelahan antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika yang begitu dalam monumennya juga dapat kita temukan di berbagai tempat ya begitu juga misalnya dalam kompetisi NBA Amerika kan bukan pembagiannya bukan utara selatan tetapi juga antara west ya barat dan east barat dan timur itu kan satu monumen-monumen untuk usaha daripada Amerika Serikat untuk mempersatukan sebuah bangsa yang 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 terpecah dan dan terbukti ketika persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan kan dapat berkenas lebih lebih gesit dibandingkan dengan dengan sebelumnya jadi tulisan ini sebetulnya yang disampaikan oleh Bung Karno adalah ingin membuktikan jadi bukan membuktikan bahwa tiga ini berbeda tetapi membuktikan bahwa tiga ini sebetulnya bisa bersatu itu kira-kira yang disampaikan oleh oleh Bung Karno ada apa tidak refleksi sekarang misalnya di di berbagai karya-karya yang ada kalau buk membuktikan bahwa kita sedang terbelah ya mungkin banyak sekali nanti juga ada beberapa riset-riset ilmiah yang membuktikan bahwa kita terbelah itu banyak yang menulis tetapi kita masih defisit ya tulisan-tulisan atau solusi-solusi praksis yang dapat di 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 kita tempuh untuk dapat menyelesaikan persoalan pembelahan ini jadi bagi Bung Karno ya bukti itu ada pada pertautan pertautannya ada pada dua hal yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka bahwa seluruh tiga ini ya hidupnya sama masih berada dalam negeri jajahan dan memiliki satu cita-cita bahwa bangsanya harus harus merdeka hanya berbeda dan berlainan caranya itu pertautan yang bertarang dan yang kedua adalah pertautan dalam soal penidasan kapitalisme tiga-tiga aliran ini sama-sama memiliki cita-cita masyarakat yang yang adil dan makmur dan berbagai paragraf dalam tulisan ini kan juga menggambarkan bagaimana Islam tidak memperbolehkan nilai lebih atau yang disebut Bang Bawi tadi sebagai Amirwardi itu kemudian bunga yang terlampau tinggi menumpuk-numpuk harta kemudian ada mekanisme zakat ya ya tidak jauh berbeda lah dengan guru beliau Cokro Minoto melalui Islam dan sosialisme kemudian Marxisme juga memiliki pandangan yang sama bahwa kapitalisme tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya jadi bagian guru jadi jika refleksi ingin kita sampaikan pada hari ini ya mungkin yang pertama itu kita sudah selesai bahwa kita sama-sama berada di dalam satu bangsa yang yang sama tetapi pertautan yang kedua menurut saya adalah satu pertautan yang belum diinsafi betul oleh seluruh kelompok masyarakat kita jadi berbagai kelompok sosial dan politik yang ada di Indonesia belum memiliki satu ideologi yang sama dalam persoalan kita sama-sama ditindas oleh kapitalisme kemudian apa ya kita lupa juga bagaimana para pendiri bangsa sebetulnya akan memiliki aliran yang clear mau itu Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Syahrir itu seluruhnya kan sosialisme beserta dengan derajat masing-masing kira-kira begitu tetapi dalam perdebatan politik kenagangan kita kan juga sangat minim ya diskusi-diskusi maupun kalimat-kalimat yang keluar dari para pejabat publik kita juga tidak mencerminkan bagaimana kita berada dalam penindasan kapitalisme kira-kira begitu jadi cita-cita masyarakat yang adil makmur untuk mengisi Indonesia Merdeka tadi tidak tercapai ya karena kita lupa terhadap pertautan kedua yang harus dicapai yaitu pertautan bahwa kita harus sama-sama melawan kapitalisme kira-kira begitu dan kenapa itu kemudian terjadi ya Bung Karno kemudian juga menunjukkan bahwa ada pentingnya sebuah organisasi untuk mempersatukan tiga gelombang ini jadi dia menulis dengan walaupun pikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan jadi tetap ada perbedaan ia menunjukkan bahwa persatuan itu bisa tercapai sekarang tinggal menetapkan saja organisasinya bagaimana persatuan itu bisa berdiri dan kedua adalah tinggal mencari organisatornya saja jadi kalau kita ingin menyelesaikan persoalan pembelahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya harus dicari dua ini masjidah selain keinsafan tadi adalah organisasinya apa yang ibaratnya menjadi pionir ya lokomotif yang menarik gerbong belakang dan yang kedua organisatornya ada nggak seseorang yang mampu menjadi simbol persatuan dari dari banyak aliran yang ada di Indonesia kira-kira begitu nah kemudian ini hanya sekilas ya bagaimana ada riset-riset tadi yang saya sampaikan membuktikan bahwa pembelahan itu terjadi di Indonesia mungkin teman-teman juga bisa mengecek sendiri tulisan yang ditulis oleh Soderbok dan Burhanuddin Muhtadi terkait dengan resenmen dan polarisasi di Indonesia memang ya terbukti lah ini sesuai dengan banyak pikiran kita dalam melihat tiga pemilu terakhir pemilu 2014, 2017, dan 2019 bahwa ada kebencian-kebencian terhadap NS tertentu dan agama lain dan itu berkorelasi dengan pilihan politik baik pilihan di tingkat legislatif maupun pilihan di tingkat presiden dan wakil presiden dan itu ternyata ya ternyata terbentang masih bukan bukan hanya ya ini terbentang antara pendapatan baik di dalam satu edikator maupun dari empat ini seluruhnya terbentang jadi tidak kemudian orang menjadi kaya dan lalu menjadi lebih toleran dalam-dalam riset ini kira-kira begitu begitu juga penggunaan sosial media juga ada pengaruhnya lalu keaktifan dalam organisasi juga ada pengaruhnya disana bahkan yang paling menarik sebetulnya adalah usia ya Mas Dida ketika kita berharap di masa depan Indonesia akan cerah ya kalau ditulisan nasionalisme Islamisme dan Marxisme kan Bung Karno menutupnya dengan sinar itu sudah dekat nah apakah dengan fenomena seperti ini ya sinar sekarang itu bisa terlihat apa tidak atau malah kegelapan itu sudah dekat nah itu kan tinggal kita refleksikan dengan hasil riset dari para skalar yang membuktikan bahwa ya semakin muda usia dia semakin apa ya tegang dan benci dengan 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 agama lain kemudian publik juga semakin muda usia itu juga semakin benci terhadap etnis lain begitu juga antar daerah juga ketegangannya begitu tinggi jadi refleksinya apakah sinar itu sudah dekat atau kegelapan itu sudah dekat kira-kira begitu nah terakhir mungkin saya ingin menyampaikan bahwa ada sebuah tulisan yang menarik ya di publikasikan oleh grouping institution yang ditulis oleh tiga orang yang berjudul to unite a divided nation we must tackle both vertical and horizontal inequality jadi untuk mempersatukan sebuah bangsa yang sebelumnya terpecah ya ya ada dua hal yang perlu diselesaikan yang pertama adalah vertical inequality dan yang kedua adalah horizontal inequality ya vertical inequality berkaitan dengan ya antara orang yang sangat kaya dengan kehidupan kita kira-kira begitulah dan yang horizontal adalah perbedaan antara kita di antara sesama ya antar wilayah jangan sampai timpang kira-kira begitu nah solusi-solusi yang diajukan untuk menyelesaikan divided nation ini ya pertama yang sama text rich ya mau nggak mau eh pemajakan untuk kaum super kaya itu dapat dikatakan ya konsensus lah dalam berbagai kajian ilmiah termasuk tulisan PKT dan seterusnya nah apakah kita mau menerima konsensus itu atau tidak dengan satu kerangka kebijakan yang 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 real ya kemudian yang kedua make work pay ini adalah satu sistem pemberian upah yang lebih lebih adil melalui earn income tax credit lalu yang ketiga adalah help people afford basic needs nah ini juga sedang hangat sekarang bagaimana daripada kita repot memberikan berbagai macam bantuan sosial tetapi dengan birokrasi yang 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 rigid kemudian data yang salah di sana salah di sini bagaimana kalau kita memberikan basic needs saja misalnya dibawa oleh UBI universal basic income untuk seluruh masyarakat kemudian rewrite the rules nah dia kemudian mengkritisi bagaimana perlu ada satu penulisan ulang kembali terkait dengan aturan pergaulan hidup kita dalam hal misalnya Washington Consensus ya yang ternyata dalam perkembangannya benefit of the most powerful interest kemudian menguntungkan kepentingan-kepentingan yang sangat-sangat kuat dan yang kedua perlu juga dilakukan satu pemikiran untuk menghasilkan hukum anti-hukum anti-trust ya anti-trust laws untuk mengecek apakah terjadi monopoli di berbagai di berbagai bidang tentunya bukan hanya konsentrasi perusahaan misalnya dikuasai oleh empat saja tetapi juga ada sebuah praktek perusahaan yang menguasai dari sisi hulu sampai hilir itu diintegrasikan jadi satu rangkaian yang sama kemudian untuk menekel horizontal inequality tadi vertical inequality kemudian yang kedua horizontal inequality adalah ya berinvestasi lebih tinggi ya di bidang pendidikan dan pelatihan-pelatihan kerja karena terbukti dua ini yang kemudian berhasil mengeluarkan seseorang dari kesulitan hidup kira-kira begitu Mas Lida misalnya berbagai macam kisah lah kita ketemu teman-teman kita bahkan saya sendiri dari daerah kemudian berhasil sedikit memperbaiki keadaan hidup setelah menempuh pendidikan sampai pendidikan tinggi kemudian yang kedua adalah invest in innovation jadi menghargai berbagai macam hal baru yang ditemukan oleh seluruh anak bangsa di berbagai pelosok daerah jadi bukan hanya di pusat jadi startup bukan hanya ada di Jakarta tetapi juga inisiatif-inisiatif yang muncul dari daerah kemudian yang ketiga invest in infrastruktur ini untungnya sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi ya dengan membangun memperbaiki meremajakan berbagai macam infrastruktur penting yang ada di Indonesia mulai dari jembatan jalan pelabuhan bagian energi dan dan seterusnya dan yang terakhir ada invest in health communities ya untuk jadi apa ya mempertemukan berbagai macam kelas yang berbeda nah saya melihat ini juga ada pengalaman di Amerika Latin ya bagaimana ternyata ketimpangan yang begitu tajam di Amerika Latin itu salah satu penyebabnya adalah tidak adanya satu ruang publik yang dapat memfasilitasi masyarakat yang berbeda pandangan berbeda pengalaman kehidupan itu untuk berinteraksi dan bertemu satu sama lain jadi tidak ada ruang publik yang cukup untuk mempertemukan misalnya Mas Dida yang lulusan pesantren dengan sayang lulusan sekolah negeri kira-kira begitu nah itu menjadi penyebab mengapa antar kelas sosial itu tidak mampu bekerja sama dan memahami kondisi satu sama lain jadi saya tidak pernah terbayang tuh bagaimana hidup di pesantren ya bangun subuh dan seterusnya beraktifitas sampai isa dan mengaji itu karena saya nggak pernah berinteraksi jadi healthy communities ini penting dan dan telah diingatkan oleh berbagai skalar yang menulis terkait dengan Amerika Latin jika kita tidak mau menjadi berkembang menjadi negara seperti di Amerika Latin merdeka ratusan tahun tetapi ya muter-muter begitu aja sebagai bangsa ya harus menyelesaikan persoalan vertikal dan horizontal inequality jadi kira-kira itu Mas Dida mungkin nanti yang lebih dalam ya tentu saja pembicara gong kita yang paling senior Pak Jerry Marmen karena marmennya ini udah clear Mas Dida marhaen menang nah jadi udah tepatlah beliau ini sebagai keynote speaker daripada acara pada sore hari ini makasih Mas Dida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik Bung Reno tadi juga beberapa hal pokok sudah ditambahkan ya dimulai dari Bang Bawi lalu juga Bung Reno sudah menambahkan yang menarik adalah bahwa Bung Reno berbicara juga tentang inequality ya yang sebenarnya ya tentu saja Bung Karno Bung Hatta itu nggak ngomong inequality ya karena inequality kan istilah itu saya pikir juga belakangan ya tetapi paling tidak mereka itu tidak hanya sekedar merancang Indonesia itu sampai merdeka tetapi setelah merdeka itu mau ngapain itu juga mereka memikirkan jadi kita bisa bilang bahwa sebenarnya sejarah bangsa ini memang sejarah pikiran gitu ya sejarah pikiran dalam arti bahwa semua cita-cita yang memang sudah dirancang itu awalnya itu dari pikiran-pikiran yang sangat luar biasa terutama dari apa terutama dari Bung Karno Bung Hatta dan tentu saja beberapa tokoh yang yang memang sentral ya dalam merancang negara kita Indonesia ini selanjutnya saya akan ke Pak Jerry Pak Jerry Marmen Pak Jerry sudah terhubung ya Pak Jerry nanti Pak Jerry adalah ini ya GRC spesialis GRC itu governance risk and compliance spesialis dan juga dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta saya pribadi sering ketemu Pak Jerry di forum-forum dan Pak Jerry ini selalu mengutip maksis juga ini gini-gini jadi maksisnya sangat khatam dan apa namanya istilah-istilah semacam dialektika material lalu juga modus-modus produksi dalam sejarah umat manusia dalam pandangan maksis juga Pak Jerry kan sudah beberapa kali menyinggung soal itu saya akan dan persilahkan saja ke Pak Jerry silakan Pak Jerry baik terima kasih Mas Dida Pak Cip Adi yang saya hormati kemudian Pak Marbawi kemudian Bapak Reno Mas Reno jadi saya ini sifatnya lebih pragmatis ya artinya mungkin Adi yang berkaitan dengan bagaimana tulisan Bung Karno itu sudah disampaikan oleh Pak Marbawi dan juga Pak Mas Reno saya mencoba refleksi dalam konteks kekiniannya lebih banyak ya terutama dalam melihat ya fenomena atau dinamika sosioekonomik dan culture ya yang berkembang saat ini nah jadi saya mau melihat ya bahwa understanding the konteks itu penting ya ketika bagaimana pemikiran besar Bung Karno itu disampaikan jadi kita melihat memang ada masalah kolonialisme dan imperialisme artinya di tahun 1926 sebenarnya sudah merupakan wajah India Belanda atau Indonesia yang baru relatif jadi tapi sebelumnya secara historis tentu banyak ya situasi yang sudah sedemikian rupa membangun kondisi struktural ya struktural yang dihadapi oleh Bung Karno jadi Bung Karno muda itu memang pada saat itu sudah melihat situasi itu sebagai situasi yang sebenarnya secara struktural ya secara fundamental sudah terjadi lama nah saya mengatakan bahwa ini secara tesis adalah disebut sebagai ada yang disebut historical inersia atau disebut sebagai struktural inersia jadi ada sebuah inersia yang dihadapi oleh Bung Karno nah kalau inersia itu secara hukum kelembaman dari Newton bahwa dia akan bisa berubah jika dan hanya jika apabila ada sigma gaya yang lebih besar jadi apabila sigma momen gayanya adalah 0 tidak ada perubahan maka dia akan statusnya status kuas seperti itu jadi harus ada gaya dorong perubahan entah itu dari dalam maupun dari luar nah itu harus dibutuhkan nah dalam konteks ini Bung Karno melihat bahwa tidak mungkin ya perubahan itu terjadi tanpa adanya sebuah agregasi jadi artikulasi dari beberapa concern dan kepentingan yang sudah ada disampaikan oleh banyak pihak ya baik itu dari kolongan golongan Islam yang disebut oleh Bung Karno sebagai Islamisme baik dari golongan the so called nationalism yang pada saat itu tumbuhnya memang dari kecil seperti Budi Utomo dan juga beberapa organisasi-organisasi kedaerahan dan juga dari kelompok yang the so called boleh dikatakan berfikiran Marxis ya atau berfikiran kuasi-sosialis kuasi-komunis nah jadi ini Bung Karno melihat nggak bisa ya persoalannya kan structure structure-nya ini sudah sedemikian rupa sangat dominan jadi perlu ada perubahan struktural dan perubahan struktural itu membutuhkan energi yang besar dan ini disebut sebagai momentum perubahan dan ini ya dengan demikian membutuhkan sebuah kesatuan nah model kesatuannya bagaimana nanti dari dari apa namanya ada yang punya pikiran spirit Asia ada yang punya pikiran spirit Indonesia ya nasionalisme yang mungkin masih metamorfosis ya kemudian juga ada spirit Islam dan juga religisitas yang lain nah ini Bung Karno melihat dalam konteks pragmatis ya tetapi juga ideologis perlu ya sebuah challenge untuk menyatukan ini nah sehingga timbul persoalan problematik dari sisi konseptual yang mungkin ya belum selesai ya artinya masih menjadi ya sampai dengan saat ini karena idenya Bung Karno ini kan tentu harus ditangkap dalam sebuah sistem sosial dan sistem sosialnya ini katakan La Nation masih terus sampai sekarang berkembang nah kalau kita perhatikan jadi kalau dilihat ini terus ini berjalan tadi katakan rezeki ya atau katakanlah kalau menurut Marx itu kan adalah bagaimana secara dialektis tetapi historis itu butuh katakanlah material ya jadi kalau dilihat perkembangannya sedemikian rupa ini juga merupakan faktor pendorong untuk menuju suatu sistem kesempurnaan masyarakat yang Bung Karno memikirkan dengan bagaimana menyatukan jadi sebenarnya pada tahap tulisan itu menurut refleksi dan pandangan saya Bung Karno belum sampai kepada satu konsep jadi masih mengemukakan adanya tiga konstrak yakni konstrak nasionalism kemudian Islamisme dan juga Marxisme nah sekarang persoalannya di dalam diskusi yang disampaikan di paper makalah di tulisan Bung Karno itu yang ditawarkan untuk mencari sebuah proses diskusi bagaimana bentuknya possible nexus hubungannya apakah sebuah sintesis sehingga banyak yang menaksikan menjadi nasakom pada dasarnya Bung Karno memberikan pilihan kepada bangsa ini untuk sedemikian rupa mencari bentuk ya bentuk hubungan atau nexus ya bukan relationship tetapi dia lebih kompleks makanya istri yang saya gunakan nexus jadi among construct ini jadi secara research metodologi sebenarnya Bung Karno sedang membangun model ya membangun model tetapi proses diskusinya masih sedemikian rupa berjalan dan sesuai dengan konteks ini pun juga kita bisa tafsir bisa refleksikan dan juga bisa memperkaya ya pandangan atau pemikiran yang disampaikan Bung Karno nah ini adalah satu ya jadi main challenge dari construct yang seperti ini adalah mencari sintesis nah atau sinkritis atau whatever ya istilahnya tetapi ini menimbulkan potensi pembelahan potensi konflik ya karena Islam mengatakan nggak bisa ya jadi harus apa namanya boleh dikatakan antites atau bagaimana ya jadi mungkin Bung Karno pasti ya bukan mungkin membaca pikiran angels dan juga Hegel ya nah jadi dengan demikian ini ditawarkan sebenarnya tetapi kemudian ketika tua muncullah didorong oleh siapa segala macam muncul istilah-istilah nasakom ya nah kemudian Bapak Ibu sekalian sodara-sodara sekalian ini possible yang kedua jadi possible yang kedua membacanya dari tulisan ini tidak perlu harus ada sintesis tapi adalah garis persinggungan jadi Islamisme tadi dikatakan antiriba kemudian yang kemudian Marxisme juga antiriba berarti kan sebenarnya ada garis singgung ada common platform lah istilahnya harus dicari nah sehingga bagaimana ya formulasi membangun sinergisme itu yakni bukan masalah Islam dan Marxismenya tapi adalah pertemuan pertemanan cross-pollination atau penyerbukan silang dari garis singgung tersebut nah jadi ini possible nexus dari konstruk ketiga itu nah inilah makanya generasi sekarang kekinian yang saat ini harus cerdik dan harus mampu membaca pemikiran Bung Karno dan mencari format social re-engineering the socialnya yang sedemikian rupa paling cocok jadi gak bisa hanya menggantungkan kepada baca bendera di bawah bendera revolusi atau tulisan di awal tetapi harus mencari format-format yang sedemikian rupa untuk membangun possible nexus karena ini kita masih menjadi ya proses Amerika itu menjadi melting pot itu dilalui dengan perang sipril atau sipril wars nah kita ya tentu ada pertarungan-pertarungan pemikiran pemikiran dan kita tidak tentu tidak perlu sampai hancur-hancuran seperti sipil war Amerika nah tetapi generasi muda kita yang kekinian ini harus mencari ya possible nexus ya among the construct ini nah kalau kita berpikir bahwa Islamisme, Marxisme, dan Nosionalisme sebagai konstruk yang laten sebagai konstruk yang laten nah jadi manifestnya itu reflectionnya itulah sesuatu yang bisa diukur sebenarnya jadi bagaimana kita mencari mencari sedemikian rupa variable-variable yang bisa mengukur terhadap konstruk-konstruk yang bersifat laten it is impossible mengukur sebuah konstruk yang laten tetapi kita bisa mencari variable-variable yang sedemikian rupa nah ini bisa juga dibuat hubungannya seperti ini jadi dari segi research modelnya kita bisa mencari Islamisme itu termanifestasi di mana jadi ini reflective variable bukan sebagai sesuatu yang indikator jadi Islam berefleksi di dalam I1 berefleksi di dalam I2 dan berefleksi di dalam I3 nah kita tentu generasi muda harus mencari bagaimana sebenarnya format-format perefleksian yang tadi mungkin masalah riba atau masalah seharian whatever nah kita mencari ya termasuk kita harus melakukan benturan pemikiran secara keras dan kemudian Marxisme juga harus kita cari yang sedemikian rupa menjadi manifest variable-nya jadi saya melihat bahwa konstruk Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme itu adalah latent variable latent construct yang harus diterjemahkan di dalam konteks realnya apa yang kira-kira menjadi refleksinya nah berarti membangun membangun sebuah komunikasi atau mensinergikan ini menjadi sebuah gerakan pemikiran atau menjadi konsep pemikiran itu adalah dengan tidak membicarakan masalah Islamisme dan Marxisme dalam pengertian sebagai sebuah sistematik sebagai sebuah sosiologi sistematik tapi bagaimana bicara ke level pragmatisnya nah ini yang saya mencoba barangkali generasi muda sekarang harus lebih melihat ini secara lebih kekinian nah sekarang persoalannya apakah konteks pertanyaannya zamannya berubah ternyata ya sebagaimana hipotesis saya itu tidak ada jadi ada structural inertia ya ada socio-cultural inertia globalisasi masih sama sebagai bentuk lain dari kolonialisasi dan imperialisme ya malah menjadi lebih sistematik didukung oleh teknologi ya internet dan lain sebagainya nah didukung lagi oleh oligarki ya dan sudah tidak ada VOC nya tapi ada VOC baru dalam bentuk yang baru sekarang ini dalam bentuk bagaimana global company yang mempengaruhi dan mengatur hidup kita nah kemudian gerakan pekerja juga sebagai sebuah anti-tesis juga ada dan NKRI Pancasila itu wujud perkembangan lebih lanjut dari nasionalisme anak saya bingung apa dimaksud dengan nasionalisme tapi kalau NKRI dan Pancasila dia paham ya jadi sudah merupakan bentuk ya kekinian yang di dalam penampakannya kemudian juga muncul pembicaraan kilafa dan lain sebagainya dan ini sebagai dalam konteks Taman Sari harus ada benturan pemikiran yang terus-menerus ya sedemikian rupa ya kalau misalnya Bung Karno masih kemudian mengajak Islam untuk menerima Maksis dalam konteks untuk mencari penyatuan energi momentum besar untuk meng-kick out imperialisme dan kolonialisme tentu kita juga harus bisa melihat dalam konteks yang lain malah jangan sampai globalisasi dari kelompok-kelompok negara-negara penguasa dunia ini menggunakan kilafa dan lain sebagainya ya untuk menciptakan persoalan di kita ya nggak perlu lah mereka undang ya datang berkunjung ke EPI atau bilang bahwa ada masalah human rights di KM dan lain sebagainya itu kan sebenarnya membuka potensi konflik dan sama saja wujudnya devide et impera nah jadi spirit yang disampaikan oleh Bung Karno ini patut untuk diterjemahkan menjadi sebuah benturan pemikiran yang kita harus cari formatnya ya kita cari formatnya mungkin dengan mendiskusikan I1, I2 dan I seterusnya berdiskusi melakukan cross-polination dengan M1, M2 dan bukan di Marxist dan Islamismenya jadi ini dalam konteks bagaimana mengkomunikasikannya nah dari sini saya melihat perlu ada dynamics ya nexus ya yang diterjemahkan secara lebih pragmatis ya tapi Bung Karno sudah masuk itu ke persoalan-persoalan yang socio-economics ya nah saya lebih melihat ada tiga yang pertama bicara soal bagaimana kesepakatan kita berbicara tentang national resources ya yang di zaman sekarang dirubah bentuknya menjadi environmental sustainability ya COP26 dan lain sebagainya yang intinya menurut emang saya sama yakni melindungi kepentingan negara-negara maju untuk tetap bisa menguasai jadi resources di dunia secara lebih nyaman dan lebih aman nah kemudian bicara soal kapital ini juga penting ya bagaimana pembicaraan kita tentang menumpuknya atau terkonsentrasinya kapital di kelompok-kelompok tertentu atau uang beredar di langit bukan beredar di bawah nah ini menjadi hal yang barangkali menjadi manifestasi atau reaksi dari masing-masing kontrak yang dimana bisa terjadi pertemuan atau nexus yang secara secara konseptual maupun pragmatis menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara nah termasuk juga knowledge, innovation, human capital dan ini dibungkus dengan intellectual property rights contoh intellectual property rights mereka bisa bangun menemukan ilmu dan lain sebagainya karena universitasnya udah maju nah universitasnya maju itu kan karena hasil dari tanam paksa di kita hasil dari negara apa inggris dan lain sebagainya dari resources dari India nah setelah mereka maju risetnya ilmunya berkembang dikunci dengan intellectual property dan lain sebagainya nah inilah yang barangkali structural inertia ini yang dilihat oleh Bung Karno yang sedemikian rupa sehingga memunculkan sebuah apa kira-kira pertanyaannya yang bisa menjadi sebuah value tertentu yang menjadi dasar untuk proses perubahan ini karena dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa proses perubahan itu ada tiga yang pertama harus ada sistem value-nya nah ini yang dicari oleh Bung Karno dan sampai sekarang kita harus mencarinya dan yang kedua itu harus jelas ya bagaimana mathamanya dan mathamanya ini menjadi pertanyaan bagi saya apakah mathamanya ini cara berfikir kita yang mitologis orang ya ratu adil atau mathamanya ini sistem mathamanya ini sistem apa yang perlu dipakai nah ini yang menjadi tentu dengan cara berfikir masyarakat yang beragam ada yang mengatakan mathamanya ini orang tapi dengan cara berfikir yang lebih rasional mungkin mathamanya ini ya the so called sebuah sistem politik sistem demokrasi sistem management dan atau sistem organisasi pemerintahan yang baik jadi selain adanya value atau doktrin tadi atau sistem nilai yang kedua harus ada pengorganisasian dan yang ketiga ini tuh yang susah yakni momentum ya Bung Karno tahun 26 tapi momentumnya baru menjadi wujud untuk sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan baru 45 tapi kita belum masuk kita masih membutuhkan momentum yang lain nah kalau saya melihat dari segi sejarah ini opportunity momentum ini kita bisa melihat dalam perjalanan dalam perjalanan center of civilization dari mulai free Egypt oriental Greek pas Romana Usmani Turki Europe Atlantic nah nanti akan bergeser menurut pandangan saya akan bergeser ke Pacific Destin ke Pacific Century nah tentu center of civilization akan masuk ke sini ya nah siapa nanti tentu mereka tidak akan lepas ini ya kulit putih tidak akan melepas nah China pun juga akan balik kembali kepada kejayaannya di zaman ceku dan lain sebagainya nah berarti ke depan momentumnya ya dalam konteks bagaimana sistem value jadi Bung Karno menyampaikan apa pertanyaan dasarnya sistem value nya dan ini diulangi lagi ketika didato di Pancasila ya kembali lagi ke sana nah disini kita melihat bahwa ada opportunity saya melihat ada opportunity dan ini di Pacific Century dan dimana kita player yang paling utama nah jangan sampai ketika center of civilization 100 tahun ke depan itu berada di Pacific kita menjadi penonton kembali and Asia revival itu seperti yang dibayangkan oleh Bung Karno tidak muncul nah apa ini berarti semua energi pemikiran harus disampai arahkan ke sini ya teman-teman dari IIN harus berpikir apakah Islam menjadi sebuah ya bagaimana wujudnya supaya bisa menjadi sistem value mendasari center of civilization di Pacific Basin atau Pacific Century yang jelas kulit putih tidak akan melepasnya dan Australia akan dijadikan ujung tombak karena kan mereka bergeser juga dari mulai Paks Romana yang namanya Britain atau British adalah salah satu provinsinya dari Paks Romana kemudian dia menjadi dan Usmani Turki juga Turki adalah salah satu provinsi dari Paks Romana dan dari Oriental Greek jadi ada sambungan ya ini kalau kita lihat Usmani Turki kan juga Europe pada dasarnya secara ini kemudian juga Europe Paks Romana Oriental Greek semua akan tidak akan dilepas oleh teman-teman ini nah sekarang kita melihat ketika Uni Soviet ketika hancur ya kemudian juga sekarang yang namanya apa Rusia menyerang nah pertarungannya kan adalah sedemikian rupa hegemoni dari Atlantic Atlantic Century untuk menguasai sedemikian rupa nah jadi kalau kita perhatikan dari sini kita melihat ada opportunity bagi kita untuk mencoba memunculkan satu satu sistem nilai yang secara awal Bung Karno di tahun tahun 1926 telah telah menyampaikannya dengan dengan sangat menarik dengan sangat challenging nah tinggal seperti yang dipertanyakan oleh Bung Karno apakah generasi sekarang itu ya dengan apa namanya dengan kemajuannya bisa menghasilkan pemikirannya tapi ya susah juga kalau yang dibaca cuma pendek-pendek pesan-pesan di apa namanya di sosial media untuk melahirkan satu pemikiran yang dalam susah kemarin minta demo minyak goreng di apa dan marah-marah nah sekarang presidennya bertarung soal minyak goreng didiamin sama mereka mahasiswa ini kemana mereka ini konyol semua kan begitu apa gak bisa kan gini nah inilah kebodohan-kebodohan ini kan dipelihara oleh teknologi medsos dan lain sebagainya yang sedemikian rupa dibuat menjadi manja dan lain sebagainya dan ini menjadi devide et impera sedemikian rupa untuk ke depan nah saya melihat bahwa pertarungan ini sama boleh dikatakan bukan sama identik dengan apa yang diadami oleh Bung Karno jadi the spirit Asia masih menjadi apa namanya memiliki PR yang untuk diwujudkan ke depan jadi center of civilization di Pacific Basin ini harus diambil dan harus direbut nah Samratulang ini juga sudah berpikir tentang itu sebenarnya ketika menyampaikan pemikirannya jadi ini harus ke depan nah contoh lagi bahwa value-value nya itu masih sama VOC masuk dan menguasai perdagangan di Indonesia kalau kita perhatikan sekarang di dalam IT aja sama aja ya kalau kita perhatikan Bukalapak itu bukan anak-anak udah bukan anak bangsa lagi udah dimiliki Microsoft ya ini bicara kekinian ya Never Corp dan lain sebagainya Emtek ya kemudian yang namanya Gojek juga sudah sama aja ya kemudian juga yang Tilepo juga 80% udah diambil ya tinggal 20% katakanlah bahwa itu Indonesia nah tinggal jarum yang dipojokin dan ini kan sebentar lagi dan ini prosesnya sama seperti perjanjian Janti bahwa kita ngangkat Bupati aja harus minta izin dari VOC jadi Bapak Ibu sekalian ya konteks yang dihadapi oleh Bung Karno belum berubah menurut pandangan saya dan pertarungan kita pertarungan Presiden ini adalah menghadapi sama yang namanya kekuatan global ini dan nanti kita lihat dimainkan di G20 di Bali dan ini akan menentukan juga dinamika politik Indonesia dan bagaimana kekuatan dari penguasa yang ada sekarang ini memainkan konflik-konflik yang ada di Indonesia persis seperti David at Impera nah kalau sudah begini kita harus diingatkan dan harus disentak bahwa oleh Bung Karno kembali bahwa yang namanya Islam yang namanya kilapa se ekstrim apapun juga harus mikirnya sama kecuali kalau dia sudah tidak memikirkan tentang cinta kasih terhadap yang sama dengan mereka nah kan kita tinggal cari saja persamaan-persamaan common platform dan lain sebagainya nah ini yang menjadi harus digemakan harus disampaikan kira-kira bagaimana model atau konstruk kita ya jadi kita tidak berbicara soal ketahuitannya tetapi konsen dari ketahuitan yang terwujud di dalam kehidupan sosial itu adalah bagaimana melindungi orang kecil bagaimana melindungi orang yang tertindas nah kemudian yang ke-ateyesannya katakanlah secara ekstrim Marxis itu juga berpikir tentang bagaimana melindungi orang yang samanya kan itunya ya jadi kita tidak mempersoalkan dari segi dari segi Islamnya dan dari segi Marxis dan lain sebagainya itulah yang diminta oleh Bung Karno karena kita menghadapi dynamic concern yang sedemikian serius yang kalau tidak dilakukan agregasi dari berbagai artikulasi kepentingan itu akan menjadi sulit untuk bisa dimenangkan jadi saya pikir dengan begitu nah berbeda memang tantangan yang dihadapi oleh Bung Karno ketika membangun sistem nilai ini seperti China China itu mudah sekali dia bilang aja saudara-saudara sekalian bahwa kita dulu itu sudah super power di jaman Cengho dan lain sebagainya semua itu langsung ke sana ya kita harus bangun dan lain sebagainya kalau kita selalu dibangun mitos kejayaan Sriwijaya dan lain sebagainya siklus 7 abad abad ke-7 Majapahit abad ke-14 bisa juga kita buat abad ke-21 adalah Indonesia Raya yang ketiga ya setelah Indonesia Raya yang pertama di Sriwijaya Indonesia Raya yang kedua di Majapahit dan Indonesia Raya yang ketiga nah jadi tetapi Bung Karno tidak masuk ke sana Bung Karno masuk ke rasionalitas untuk membangun konsep antara nasionalisme islamisme dan marxisme jadi tidak pendekatannya ke pendekatan-pendekatan yang sifatnya sangat tekstual sejarah tidak menyinggung di dalam artikelnya itu mengenai Majapahit dan mengenai apa tapi secara garis besar memang tidak tidak melupakan nah ini yang perlu kita pikirkan nah jadi concern yang kekiniannya bagaimana bentuk kita untuk merebut kembali saya menggunakan kata istilah merebut kembali ya beberapa resources kita untuk kita benar-benar kuasai karena yang dipakai adalah dikat undang-undang dikuasai ya dikuasai untuk kepentingan rakyat nah kedua adalah yang berkaitan dengan human capital kita ya dengan orang atau people kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena kan tetap itu yang diutamakan di dalam pembukaan undang-undang dasar 45 kita yang merupakan rumusan pemikiran Bung Karno juga dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan bagaimana natural resource dan juga capital kita untuk kita nah saya rasa ini yang bisa apa namanya bagaimana seluruh kebijakan pemerintah sedemikian lupa concernnya tidak terlalu susah kuasai seluruh natural resource kemudian kuasai itu bukan berarti tidak boleh asing masuk jangan salah kaprah bukan kita mau jadi serbat sovinisme itu disampaikan oleh Bung Karno kuasai juga human resource kita karena mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian kuasai juga capital-capital yang beredar di Indonesia jadi hal-hal seperti ini ya bukan berarti investasi asing tidak boleh tapi tetap penguasaannya harus pengendalinya harus Indonesia silahkan berinvestasi tapi pengendaliannya adalah kita jadi harus ada peraturan yang sedemikian rupa bisa mendinvestasi setiap saat dari investasi tersebut jika tidak mempunyai kepentingan kemaslatan kita dan ini harus tegas dan harus keras mengapa kita gak perlu takut karena kita banyak resources ujung-ujungnya mereka gak bisa makan metaverse ujung-ujungnya mereka tetap akan butuh CPO dan lain sebagainya dan ini harus ditunjukkan ditunjukkan oleh apa namanya oleh oleh Pak Presiden Jokowi karena saya demikian apa yang bisa saya sampaikan secara sikat nanti kita berdiskusi lebih lanjut Baik Pak Jerry terima kasih jadi Ngabugurit kita semakin hangat ini karena tadi Pak Marbawi mulai dari teks lalu juga konteks ya Bung Reno sudah mulai agak kesini-kesini Pak Jerry langsung kesini langsung ini loh yang harus dilakukan itulah bedanya saya Bang Bawi dengan Pak Jerry ya kalau kami berdua tuh terlalu romantis melihat ke belakang tidak lupa melihat masa depan nah padahal ya yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana caranya kita mempraktikan atau meletakkan gagasan-gagasan Bung Karno dalam tataran praktis selanjutnya selanjutnya saya ingin ke Pak Arief Budimanta ini saya harus mengingatkan kawan-kawan bahwa waktu berbuka itu pukul 17.47 47 jadi kita punya waktu singkat tapi nanti akan saya sempatkan kepada kawan-kawan untuk berbagi pandangan ya waktu Indonesia Barat maksud saya waktu Indonesia Barat silahkan Pak Arief terima kasih tidak saya ini menemani aja pada prinsipnya jadi lanjut lanjut aja nih banyak teman-teman di sini ya ada apa namanya ada Fahru ada Bang Pataniari ada Restu dan yang lain-lain ada Hariko gitu yang juga nanti bisa turun rembuk cuman mungkin ada tiga hal ya yang bisa menjadi catatan ya dalam apa namanya pemikiran Bung Karno tahun 1926 ini yang pertama bahwa Bung Karno itu melakukan sebuah konstruksi pemikiran ya untuk membangun apa yang disebut dengan counter narasi terhadap kolonialisme kemudian imperialisme yang akarnya itu adalah kapitalisme kira-kira seperti itu yang pertama nah kemudian yang kedua bagaimana caranya untuk mengalahkan kapitalisme itu ya kan ya mengalahkannya itu adalah dengan cara untuk membangun persatuan dan persaudaraan dan mencari titik singgung nah putaran putarannya itu ada di tiga golongan menurut Bung Karno ya yang disebut dengan cross pollination istilahnya Bang Jerry tadi itu ya di golongan nasionalisme di golongan marsisme maupun di golongan islamisme yang ditunjukkan di tahun 1926 itu dengan partai-partai politik yang sudah muncul ya maupun gerakan-gerakan keindonesiaan ingat 1926 itu Indonesia belum merdeka nama Indonesia sebagai sebuah negara itu belum ada yang ada itu baru India Belanda gitu konstruknya seperti itu gitu nah kemudian yang 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 ketiga menurut pandangan pandangan saya adalah ketika Bung Karno berbicara mengenai golongan ya golongan marsis golongan nasionalis golongan islamis dia sudah apa namanya mengkonstruk sebuah imaji apalagi kan renan ya kebangsaan gitu ya sebuah bangsa yang demokratis gitu ya sebuah bangsa yang demokratis kalau kita bilangkan adalah sebuah keindonesiaan yang demokratis yang memiliki yang memiliki corak anti kapitalis gitu itu sebenarnya cor dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno dan itu kemudian memang kalau misalnya yang terkait dengan pemikiran berikutnya itu kan tertuang misalnya di dalam pidato 1 Juni ya kan kita sama-sama tahu yang disebut dengan pidato hari lahir Pancasila begitu kemudian yang kedua terkait dengan persoalan keislaman ketika kemudian ada dipersoalkan begitu antara negara nasional dengan cita-cita islam itu di tahun 1953 diterangkan secara luas oleh Bung Karno termasuk menjawab surat dari Pak Dahlan Ranuli Harjo ketika itu tahun 1953 sebagai ketua umum pengurus besar himpunan mahasiswa islam tentang berbagai macam persoalan antara islam dengan ideologi kebangsaan islam dengan negara begitu itu dijawab oleh Bung Karno dalam kuliah umum di Universitas Indonesia di tahun 1953 di 7 Mei dengan pidato yang berjudul negara islam dan cita-cita islam nah kemudian berikutnya juga masih yang terkait dengan islam Bung Karno juga mengamanatkannya dalam satu pertemuan itu sudah di tahun 1965 itu judulnya mana kala negara ini pecah islam di Indonesia akan ikut menderita jadi disitu sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Jerry tadi itu clear ya sebenarnya apa kita jangan terlalu terlena dengan sebuah proses yang sebenarnya itu disagregasi gitu ya disagregasi sedang sedang terjadi begitu dan kita membiarkannya nah kira-kira karena spirit dari apa yang ada di dalam pidato bukan pidato ya artikel di tahun 1926 itu adalah spirit persaudaraan spirit kebangsaan dan kemudian yang ketiga adalah spirit persatuan yang lebih penting lagi itu adalah spirit sepenanggungan sebagai negara yang dijajah jadi keberpihakan untuk melawan sekali lagi kapitalisme imperialisme dan kolonialisme kalau dulu model tahun 1926 kalau sekarang ya model abad 21 itu loh ya tadi yang disampaikan oleh Bang Jerry ya kita harus menyikapi misalnya secara kritis globalisasi globalisasi itu ada wajah buruk globalisasi tetapi juga mungkin ada wajah baik dari globalisasi wajah baiknya ya kita bisa bertatap muka mungkin dari seluruh wilayah tanpa tanpa ada di satu tempat kita di tempat kita masing-masing dengan teknologi begitu kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran tetapi wajah buruknya juga memberikan kesempatan untuk financial flow financial capital untuk mengalami sebuah akumulasi surplus yang lebih yang lebih dasyat gitu loh itu yang tadi digambarkan oleh Bang Jerry saya rasa mungkin itu tidak yang pada akhirnya apabila akumulasi surplus berkembang secara terus menerus maka yang terjadi adalah apa yang disebut dengan ketidakadilan atau mungkin sekarang inequality kalau dulu ya disebutnya kolonialisme gitu lah kira-kira kan kalau sekarang yang keren itu ya inequality baik dalam sisi apa sumber daya manusia baik dari sisi kekayaan maka kemudian ya diperlukan adalah sebuah proses redistribusi dengan berbagai macam kebijakan apakah itu kebijakan politik apakah itu kebijakan ekonomi melalui pajak melalui aset reform melalui pendidikan melalui juga akses kesehatan dan seterusnya mungkin itu sebagai tambahan pemikiran yang pasti Bang Marbawi Mas Reno dan Pak Jerry tadi sudah sangat luar biasa ya mengartikulasikan kembali pemikiran 1926 di konteks kualisasi pada abad 21 dan tantangannya ke depan saya rasa itu makasih baik Pak Arief kawan-kawan sekalian saya akan langsung saja membuka forum kepada kawan-kawan saya sudah ubah jadi kawan-kawan bisa unmute sendiri sekarang para partisipan jadi kalau ingin berkomentar atau berbagi ide silahkan ada? kalau tidak ada saya oh iya Pak Fahrul siap saya mau tanya mungkin ya silahkan Pak Fahrul ke Narasumber ke Pak Jerry dan ke para Narasumber yang lain jadi saya mohon maaf agak terlambat bergabung mungkin saya kelewat jantinya namun temanya menarik tadi ya Islam yang lama apa namanya dari tema yang disampaikan yang saya tangkap mencoba mengangkat kembali pemikiran Bung Karno terkait dengan beberapa ideologi begitu ya dan bagaimana pengkiniannya begitu nah dalam perjalanan dari tahun 26 sampai sekarang tentu kan ada apa namanya konferensi Asia Afrika ya Bandung gitu ya konferensi Asia Afrika Bandung KA itu bahasa silah Bandung nah sebenarnya di dalamnya juga ada poin ekonomi begitu tapi saya melihat itu kurang diangkat nah bagaimana kira-kira kita mau mengkaitkan dengan konsep yang ditawarkan oleh Pak Jari tadi begitu dimana posisi desa silah Bandung itu begitu ya terkait dengan apa namanya transformasi dari ideologi ideologi tadi dan situasi terkini mungkin itu pertanyaan gitu ya kalau boleh bertanya baik terima kasih baik Pak Faru itu tuh ya tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Faru jadi bagaimana gitu ada konteks-konteks lain sebenarnya setelah pidato atau tulisan itu diterbitkan ya antara lain konferensi Asia Afrika yang memang kebetulan beberapa hari lalu juga kita sudah diskusikan terutama berangkat dari buku Vijay Prasad kemarin ya silahkan kawan-kawan yang lain saya akan tampung dulu iya siapa dulu boleh kalau Pak Jeri saya tampung dulu deh Pak Jeri mungkin ada lagi yang mau ini ada kawan-kawan Hariko tuh Hariko iya Pak Hariko silahkan ada halo Pak Hariko ada itu masih 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 terima kasih Bang Jeri Mas Reno Mas Adida Bang Marbawi kemudian Bang Arif tadi kalimat terakhir dari Bang Jeri itu menarik juga Maksudnya Maksudnya mereka nggak mungkin makan metaverse katanya ujung-ujungnya juga ada pangan dan lain sebagainya kemudian dari Mas Reno begitu tinggi durasi ya endurance orang dulu membaca gitu ya sehingga tulisan yang 7500 karakter itu bisa di konsumsi kemudian Bang Marbawi tadi memotret setelah kemerdekaan di beberapa negara itu yang berkuasa golongan tertentu dan sementara di Indonesia Alhamdulillah gotong royong itu masih ada sehingga kita nggak nggak pecah gitu itu yang saya tangkap tadi nah memang sekarang ini kalau kita lihat memang susah bersaing karena memang internet ini kita nggak punya ya Bang Jeri ya Obama itu sudah menyampaikan dulu bahwa we have the internet we create the internet pada Uni Eropa intinya anda jangan coba-coba bersaing lah dalam hal ini dan kita sudah melihat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina ini kan Elon Musk terang-terangan apa namanya Zuckerberg terang-terangan melawan Rusia gitu nah ini memang perlu juga satu pertimbangan khusus apakah selamanya kita akan seperti ini atau kita saya tidak melihat ada satu apa namanya media komunikasi khusus yang didorong oleh pemerintah untuk digunakan secara secara massal minimal di internal pemerintahan dulu gitu karena ini sangat berbahaya kalau apa yang kita bicarakan yang kita komunikasikan itu semuanya mereka pahami gitu sebagai informasi aja misalnya terkait dengan percakapan kita di dunia maya gitu itu tidak bisa lagi kita mengetahui apa sebetulnya ini maksudnya kita tidak mengetahui apa yang kita bicarakan gitu sederhananya pemerintah sendiri tidak memahami apa yang dibincangkan oleh warga di media sosial karena aksesnya mereka tutup gitu jadi hanya mereka yang hanya mereka yang punya platform yang mengetahui apa sebetulnya yang dibicarakan nah tadi juga dikaitkan dengan misalnya itu gimana kalau menurut Bang Jerry kemudian kalau ke Bang Reno ya susah gitu loh kalau generasi dulu itu 30 detik itu kan baru pembukaan ya kalau generasi sekarang kan 30 detik itu sudah bisa menyampaikan pemikiran gitu memang nggak bisa dipaksa juga anak sekarang itu membaca yang durasi yang sepanjang itu gitu nah sebetulnya ada peluang di era sekarang itu apa namanya misalnya hari ini ketika pemerintah itu menetapkan si siapa namanya mau diayunda misalnya sebagai jubir G20 gitu itu sebenarnya kan bagus sekali hanya apakah yang bersangkutan menyadari bahwa dia diberikan amanat besar kemudian dia mengoptimalkannya atau dia merasa wah saya ini kan di hire sama pemerintah artinya saya dibayar kalau saya sekian ya saya postingnya sekian gitu kan kita nah ada perasaan di anak-anak sekarang itu kan gue kan influencer meskipun yang pakai gue negara ya gue sekadarnya aja jadi masih masih terlihat pola seperti itu nah yang perlu kita senang yaitu konsistensi Bung Karno itu ya artinya di tahun 26 itu dia tidak hanya memanfaatkan golongan-golongan itu tapi pas K45 dia juga tetap merangkul itu gitu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan potongan-potongan kalimat dari orang senior ini bisa lebih luas saya sampaikan terima kasih baik Pak Hariko tidak tidak itu ada ada Bang Pata itu senior itu mungkin bisa memberikan oh baik baik Pak Pata halo Pak Pata masih mute Pak Pata halo terima kasih ya saya halo kedengaran ya silahkan Pak Pata halo kedengaran ya sudah kedengaran ya ya saya sebenarnya lebih banyaknya mengati saja pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada megawancisut yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk melakukan pencerdasan kejumpaan bangsa ya jadi membukakan wacana pikiran dari sungkungan penguasaan pemikiran oleh kekuasaan warat dan kapitalis sebetulnya jadi saya sangat senang mendengarkan uraian dari Pak Merbawi Pak Reno dan Pak Jeremy tadi yang menarik buat saya adalah beberapa usaha memutahirkan pengertian tahun 26 dalam tahun sekarang oleh Saudara Reno dan Saudara Jeremy saya setuju itu karena isinya yang dulu juga itu masih bicara kapitalisme dan sebagainya kapitalisme internasional sementara pada tahun 80-an saja kita tahu persis yang tadi sampaikan masalah Pasifik itu sudah dibahas oleh CFR bagaimana Amerika untuk masuk ke Pasifik lalu namanya Pasifik Basin jadi kita terlambat sebenarnya Pasifik Basin itu dimulai dengan pimpung diplomasi oleh Kissinger tentang ke Cina membuka hubungan mau nggak mau musuh utamanya dia buka karena untuk masukkan pemasaran modalnya jadi perkembangan sekarang dengan perkembangan PNC dengan sekarang ini tidak ada batas modal sebetulnya dalam bentuk lain nasionalisme kita menjadi relevan apa yang disembuhkan disampaikan secara galaktikal lawan kita sebenarnya finans kapital sebetulnya jadi dalam beberapa hal ada kemiripan-kemiripan nah dalam konteks ini memang instrumennya adalah yang namanya selain penguasaan teknologi juga adalah organisasi internasional dan peraturan peraturan internasional kita lihat bagaimana harusnya dikerjain dengan IT dikerjain dengan peraturan Pak Pata putus-putus mungkin kameranya off saja Pak Pata suaranya putus-putus makan bandwidth ya iya halo Pak Pata mungkin terputus ya mungkin terputus Pak Pata ya saya pikir halo Pak Pata ya sebenarnya terputus Pak Pata saya langsung ke Pak Jerry saja Pak Jerry tadi ada beberapa pertanyaan yang memang ditujukan ke Pak Jerry mungkin bisa langsung Pak Jerry tanggapi silahkan Pak Jerry ya nanti kalau Pak Pata masuk lagi nanti akan saya persilahkan lagi ya jadi yang pertama saya menyikapi ya soal yang apa namanya konferensi Asia-Afrika jadi memang Bung Karno itu menyebut the spirit of Asia ya artinya sebenarnya ini kan sebagai strategi juga untuk menggunakan menggunakan diksi ya untuk mengikat tetapi juga ini didasarkan oleh kesamaan sejarah dan kesamaan juga nasib yang dialami oleh bangsa Asia dalam hal ini ketika pada konteks Bung Karno jadi kalau kita melihat memang imperialisme dan juga kolonialisasi yang dilakukan oleh Barat kepada Asia itu sudah sedemikian sangat sistematik ya melalui berbagai ekspedisi ya seluruh ekspedisi dan juga yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan transnasionalnya ketika itu ya baik EEC maupun VOC nah jadi Bapak Ibu Saudara dan Saudara-saudara sekalian kalau kita perhatikan mengapa ini menjadi relevan karena memang ketimpangan itu dependensi itu terjadi ya di negara-negara Asia dan juga Afrika padahal ya secara sejarah ya pada dasarnya kan Afrika dulu juga merupakan negara atau wilayah ya yang sudah maju ya di jaman Egypt yang prehistoric dan juga Asia cukup dan sangat maju di bawah India dan juga di bawah China termasuk orientalisme Greek juga banyak dipengaruhi oleh spirit pemikiran dari Asia jadi apa yang dikembangkan oleh Bung Karno itu konsistensi dari 26 kemudian pada masa persiapan kemerdekaan itu perumusannya konsisten sampai dengan ternyata baru sampai pintu kemerdek gerbang nah belum juga masuk-masuk nah kemudian Bung Karno mengembangkan lebih lanjut sedemikian rupa gerakan atau movementnya itu menjadi gerakan yang sifatnya Asia dan Afrika karena ada kesamaan nasib dan lain sebagainya nah cuma memang pada saat yang bersamaan panislam panislam juga kan berkembang nah disini kan Bung Karno sudah dari awal memberikan tawaran bahwa ini kita harus tidak membicarakan dalam konteks bungkusnya ya tetapi bagaimana manifestasi implikasi pragmatisnya yang kita bisa sedemikian rupa bergaul dan lain sebagainya nah menjadi soal adalah ternyata di dalam pertarungannya ya Asia Afrika itu tidak berkembang lebih lanjut seperti menjadi dinosaurus atau menjadi semacam romantika nah ini yang harus diterjemahkan sebagai platform masyarakat ekonomi Asia nah ini bagaimana menerjemahkan lebih lanjut dan peran Indonesia menurut hemat saya leadershipnya menjadi sangat penting nah inilah yang menurut pandangan saya ketika kita memimpin G20 G20 itu oke lah kebesaran tapi dimanfaatkan G20 itu untuk memperkuat posisi kita di dalam MEA di dalam ASEAN jadi memang ini Kementerian Luar Negeri harus menerjemahkannya jangan oleh utopia G20 G20 ini pakai dong bagaimana membuat kokus-kokus ASEAN dan kokus-kokus Asia untuk memperkuat memperkokoh positioning leadership Indonesia di G20 kalau enggak nanti kita di walk out in terus gitu loh jadi sekarang ini ketika Pak Jokowi ini jadi Ketua G20 bikin kokus sebagai Ketua G20 mencari masukan dari ASEAN Ketua G20 masuk ke ASEAN Asia terus Asia Afrika jadi memang ini teman-teman di Kementerian Lurga harus menerjemahkan bagaimana strategi permainan Bung Karno sampai mengatur sedemikian rupa menjadi kokus kokus itu menjadi sebuah gerakan movement yang sedemikian rupa membuat dia sangat ditakuti sangat disegani dalam konteks dinamika politik internasional pemikiran-pemikiran dari Bung Hatta tentu mensupport tetapi bagaimana dia menjadi snowball itu yang perlu kita pikirkan bersama jadi menurut tema saya memang leadership dalam konteks yang movement ini enggak boleh mati termasuk juga para menteri-menteri kita ini jangan juga ngurusin minyak goreng ini yang harus apa namanya kasian pak presiden spiritnya sudah bagus dan itu keputusan yang benar-benar bicara soal kemandirian bangsa we need the money we need the money from the export tetapi kita harga diri bangsa kita juga harus ditunjukkan kita lihat nanti bagaimana teman-teman semua komponen bangsa mendukung keputusan ini memang tidak bisa lama ini tidak bisa lama tapi sebagai shock terapi bahwa kita yang mengkontrol semua resources kita dan ini pertarungan ideologis yang menurut saya sambungan dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno CPO ini jangan dilihat soal minyak goreng tapi ini pertarungan ideologis bahwa kita menguasai resources di Indonesia dan kita harus mendukung ini dan gerakan mahasiswa harus dibuat juga sedemikian rupa paham bahwa ini dan juga memang harus diajak ngaji nih mahasiswa-mahiswa ini untuk oke lah melalui sosmed dan lain sebagainya itu jadi viralisasi ini juga perlu secara pragmatis dilakukan oleh Megawati Institute tidak harus secara langsung tetapi secara fungsional diviralkan bahwa spirit of Asia spirit of nationalism Indonesia yang disampaikan oleh Bung Karno itu perlu dihidupkan kembali dalam format-format yang sedemikian kekinian jadi jangan dikasih lagi artikel Bung Karno mas tidak tapi kuat-kuat Bung Karno itu dasyat menurut saya kuat-kuat Bung Karno itu sangat inspiratif dan bisa menjadi kuat yang menggerakkan spirit of Asia bagaimana kita butuh matthama bagaimana area Bima itu lahir dan lain sebagainya dan kita ini perlu hidupkan dan Asia Afrika itu merupakan kokus pengembangan lebih lanjut dari sistem ini jadi kembali lagi harus ada sistem ideologinya atau doktrin nilai kedua harus ada pengorganisasian yang baik dan ketiga memang momentum dan Pacific Basin tadi Pak Patan Yari sudah mengemukakan dan itu sudah pembicaraan yang cukup lama tapi kita lupa untuk mendiskusikan bahwa Western melalui Australia akan tetap menguasai Pacific Basin orangnya dia juga yang namanya Amerika kolonialisasi itu Amerika itu kan kolonialinya Britain The Great Britain nah kemudian The Great Britain itu kolonial Pax Romana dulu Britain nah Roma itu adalah provinsinya Greek dan seterusnya jadi sebenarnya tidak akan dilepas saudara-saudara sekalian oleh mereka tidak akan dilepas oleh Western ini China juga berjuang untuk bagaimana kegagalan mereka kealpaan mereka ketika ekspedisi globalisasi di Cheng Ho mereka sekarang tidak mau ulangin mereka tidak mau lagi globalisasi bahwa hanya dipakai-pakai buat ditontonin hanya ngasih-ngasih sustra sekarang dia globalisasi kasih pinjaman dan puasai dunia dia ulangi apa yang dilakukan oleh Cheng Ho tapi sekarang bisnis tidak hanya bicara soal nama besar bahwa we are center of the world karena China punya spirit Tionghoa itu adalah center of the world sekarang diulangi lagi sebagai center of the world tetapi dengan bisnis jadi mereka mempelajari hal ini dari kegagalan apa yang dilakukan oleh Cheng Ho kealpaan hanya sekedar mercesuar Indonesia juga harus belajar dari sejarah ini bagaimana perjalanan Bung Karno bagaimana menghidupkan apa namanya Asia Afrika sebagai kokus yang berkembang dan ini bisa dilakukan Menteri Luar Negeri harus mainkan ini sedemikian rupa ASEAN untuk mendukung kepemimpinan G20 Pak Presiden di Bali kalau hanya diangkat-angkat tempat bule-bule itu yang enggak bisa jadi harus dimainkan ASEAN mendukung kepentingan leadership dari G20 kemudian juga yang berkaitan dengan Asia dan juga Asia Afrika supaya tongkrongan kemudian power beliau menjadi makin kuat jadi jangan mau juga dikandalin oleh bule-bule ini di G20 langsung straight to the point harus dibuat kokus dan kokus itu kalau jambore kan itu ada jambore-jambore kecilnya di sekitarnya jadi nanti ketika G20 dibikin juga semi-seminya itu di Bali supaya nakut-nakutin bule-bule itu bahwa juga ada gerakan yang ini nah ini yang dilakukan oleh Bung Karno sangat strategis dan mengundang di Bandung sehingga beliau suaranya agregasinya menjadi sebuah snowball kekuatan yang besar kalau enggak ya susah nah kedua berkaitan yang disampaikan oleh Mas Hariko Satria ini penting sekali nah memang kenapa kita tidak bisa buka jari bikin jaringan sendiri ya padahal kalau ada internet kan ada intranet intranet itu bisa dibuat dan tidak bisa ditembus tanpa melalui internet nah kenapa anak-anak ITB ini tidak baca yang sekarang ya baca spiritnya Bung Karno udah bikin dong kan gitu dari mulai kecil kemudian dikembangkan dikembangkan dan lain sebagainya dan China udah mulai melakukan itu juga nah Rusia sedikit agak tertinggal China lebih sedikit udah mulai membangun sistem jaringannya sendiri nah Indonesia harus bisa itu kan modelnya kayak intranet sebenarnya enggak susah dan kemudian dikembangkan lagi dari intranet antar internet sebagai satu kantor bisa bikin intranet tapi gitu keluar baru dia mekanisme internet nah ini yang menurut hemat saya harus human capital kita sedemikian rupa melakukan pemberontakan melakukan perlawanan dan kemudian sedemikian rupa supaya tidak mengalami ketergantungan termasuk juga pada dasarnya sikap bagaimana konsumerisme kita juga harus dikuatkan dan ini udah bicara soal movement saya selama di Australia saya enggak mau makan makanan ini terus terang sebenarnya sangat konservatif anak saya hanya boleh minum es es emoni ini terus terang saya praktekan karena es emoni adalah buatan Indonesia yang selebihnya saya batasi karena kalau enggak begini kita habis dan karena saya sangat tergugah Australia semua produk Australia ditulis Australian net dan dikasih gambar kangguru kan begitu dan mereka semua kompak dan ini sebagai gerakan moral jadi kembali lagi ke kita ya mulailah menurut temat saya kita mengkonsumsi produk dalam negeri dan kemudian kita juga pendidikan kita harus ajarin mereka bikin minyak goreng sendiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya kemandirian ini perlu diterjemahkan jadi thank you mas Hariko dan ini diingatkan kalau enggak dimulai kapan lagi karena nanti ke depan semakin dikuasai dengan penggunaan teknologi internet ini kalau kita tidak better late than never jadi harus ada perlawanan soal menang dan kalah itu soal lain jadi tugas kita adalah bagaimana melakukan perlawanan ideologis dan menerjemahkannya di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang kita buat jadi kalau perlu OJK misalnya baik Pak Jerry gitu seperti itu saya rasa dua itu kalau Pak Tatianyari tadi kan hanya apa namanya masukannya dan kemudian putus saya rasa demikian saya mau ke Bang Bawi ini silahkan Bang Bawi langsung saja satu menit biar enggak keburu buka puasa sorry tadi yang letika sejarahnya saya kira tetap ya saya sama sama dengan Bang Jerry tadi Mas Reno jadi nevos versus oldevos gitu loh kalau pakai istilahnya Bung Karno atau kalau konteks sekarang berarti kekuatan globalisasi versus kekuatan nasional kekuatan nasional kira-kira begitu yang kedua soal apakah Indonesia akan menjadi negara di dunia yang pertama yang sukses sebagai negara gotong royong sebagai negara kekeluargaan sebagai negara persatuan ideologis ya gitu karena jalan yang ditempuh oleh negara-negara yang disebutkan oleh Bung Karno itu ternyata berbeda Afganistan tidak gotong royong Cina tidak gotong royong India juga tidak gotong royong gitu sekarang ini apakah dengan pertarungan antar peradaban kemudian seperti tesisnya itu membuat kita juga mengambil langkah ke sana seperti data-data yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Reno gitu ya dimana fanatisme agama semakin kuat bahkan di tingkat anak muda dimana kemudian rasa cinta tanah air menurun ketika anak-anak muda yang pintar yang disekolahkan di PTN yang dibayai negara ternyata lebih membela globalisasi nah itu kan tanda-tanda yang cukup pesimis melihat negara gotong royong tapi saya kira kalau apa namanya kita membaca kembali seluruh warisan pemikiran bangsa kita maka kita punya modal yang cukup kuat untuk ke sana saya kira itu sebagai closing statement semoga kita terus bisa berefleksi dengan pikiran-pikiran Bung Karno muda ini di tengah zaman yang secara kontekstual tadi sudah terkenal oleh Bang Jerry ya sangat komplek dan di era flat information yang sangat menguasai kita terima kasih baik baik Bang Bawi silahkan Bung Reno ya saya biar gak makan banyak waktu silahkan oke mungkin terakhir yang sebenarnya luput adalah sebetulnya Bung Karno ini kan ketua ketua umum partai kira-kira begitu umum partai Cipto Maun Kusumo juga ketua umum partai di Separtij lalu Sumaun ketua umum PKI Cokro juga bisa dikatakan ketua umum organisasi besar tetapi yang kita ingat dari beliau-beliau itu kan adalah jejak intelektualnya jejak intelektual powernya bukan material powernya jadi ketika sekarang mungkin tadi sudah dibahas terkait dengan anak muda saya juga melihat bahwa orang tuanya di Indonesia juga bermasalah ketika misalnya kita ingin menjadi ketua umum sebuah organisasi apalagi partai politik yang menjadi pikiran pertama kita adalah apakah kita punya cukup modal material nah berbeda ketika era itu ketika ingin memimpin sebuah organisasi apakah kita cukup punya kecukupan modal intelektual makanya yang kita ingat misalnya ketua umum PSI itu Sahrir ketua umum Masumi itu Natsir pendiri partai Murba itu Tan Malaka itu jejak-jejak intelektualnya begitu banyak dan gak jarang seluruh tokoh-tokoh ini ketika berpidato di jaman dulu apalagi Bung Karno pidato terkenalnya kan setelah pulang dari kembali di dua negeri beliau pidato dikerumunin masa kemudian diam momen itu kan tidak ada satu lembar uang pun yang dibagikan kepada rakyat untuk mendengarkan jadi yang ditunggu oleh rakyat ketika itu adalah kemampuan seseorang untuk memberikan penerangan memberikan penjelasan terkait dengan kondisi kehidupan sosial masyarakat nah berbeda dengan sekarang bagaimana cara mengumpulkan masa ya bukan dengan kemampuan intelektual kita tetapi dengan modal material kita itu yang menjawab kenapa bagaimana misalnya berbagai macam ketua umum organisasi mau itu politik keagamaan apalagi organisasi bisnis yang pertama dan utama difikirkan adalah modal material bukan modal intelektual dan bahkan ketika dulu PNI pecah PNI baru kemudian ada partindo itu perpecahannya juga bukan berdasarkan perpecahan material tetapi perpecahan hanya kepada pada strategi organisasi apakah berstrategi basis masa atau berstrategi berbasis pendidikan jadi memang bukan cuma anak muda tetapi juga orang tuanya saat ini bermasalah dan sangat jauh ekosistemnya dibandingkan dengan ekosistem pada masa awal kemerdekaan mas Dida saya sih melihatnya begitu ya ada disparitas yang mungkin di dalam antara intelektual power dengan material material power sehingga konsekuensinya otomatis bagian daripada kebijakan yang akan muncul adalah kebijakan dari pembela kapitalisme bukan konter narasi daripada kapitalisme karena material power satu-satunya bisa diakses hanya dengan sistem pola dan tata kehidupan kapitalisme bukan sistem dan pola kehidupan apa yang disebut sebagai para pendiri bangsa sebagai demokrasi ekonomi kira-kira begitu baik Bung Reno saya mau kita ada waktu kurang lebih sekitar 8 menit Pak Patah tadi terkutus Pak Patah saya mungkin minta 1 atau 2 menit dari Pak Patah silahkan oh tidak ada masih mute masih mute Pak Patah oh tidak ada cukup oh baik karena waktu kita semakin sempit saya langsung minta ke Pak Arief Pak Arief Budimanta ini untuk penutup deh karena kita sudah tipis kurang lebih 5 menit lagi kita sudah membuka puasa saya atas nama Megawati Institute mengucapkan terima kasih atas diskusi yang sangat dahsyat ini dan tentu tidak ke depan kita perlu melanjutkan refleksi pemikiran Bung Karno bukan hanya soal Islamisme nasionalisme dan Marsisme tetapi juga misalnya terkait dengan Trisakti terkait dengan gagasan NEVOS Asia Afrika dan banyak lain yang secara khusus kita coba bahas dan kita kontekstualisasi dengan keadaan yang kekinian sekali lagi terima kasih buat Bung Marbawi Bung Reno ini apa namanya pemikir muda kita yang mudah-mudahan sebentar lagi akan bersekolah ke Inggris insya Allah kita doakan di Ramadan ini supaya lancar siap dan sisanya Bang Jerry Bang Pata Riko dan teman-teman semua Fahru kita berjumpa nanti setelah lebaran dalam forum-forum Megawati Institute berikutnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan sekaligus kami mengucapkan selamat liburan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin selamat sore baik kawan-kawan sekalian ibu bapak yang sudah hadir beberapa sudah minta izin duluan karena sudah waktu berbuka di bagian Indonesia iya izin pamit dulu bang baik-baik silahkan saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jerry Bang Bawi dan Bung Reno karena sudah bersedia mengisi ini edisi Ngabugurit kita edisi Megawati edisi Ngabugurit berdisusi tentang tulisan gagasan Bung Karno yang sebenarnya itu harus terus kita harus kita teruskan dan tentu saja ini forum ini kami rekam dan akan menjadi semacam podcast di Spotify dan juga di Google Podcast dan Apple Podcast karena ini untuk menyasar kalangan ini juga Pak Jerry apa namanya generasi Z itu kan sekarang eranya podcast yang kata Pak Jerry itu kan mereka itu ya kurang lebih agak susah gitu membaca panjang dan sebagainya jadi kita udah lah kita masuk ke arah sana jadi ini proses adaptasi baik kawan-kawan terima kasih saya akan tutup forum ini selamat sore selamat berbuka selamat idul fitri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati